Pada pukul 15.34.19, terlihat seorang perempuan yang dalam kasus ini adalah terdakwa, masuk ke dalam restoran Oliver. Itu pukul dia masuk, 15.34.19, lebih kurang di waktu itu. Kemudian 15.310.9, geser Pak Heri, 15.310.9. 15.310.9. Jadi sudah masuk ke dalam, 15.320.36, terdakwa untuk kasus ini keluar dari dalam restoran. Jadi ada dia masuk kemudian dia keluar pada pukul itu, 16.14.05, masuk dengan membawa paper bag. Di zoom in lagi, majuin ya, itu dia, geser terus, maju lagi. Tas coba, tas ada, tas coklat, baju, baju coklat. Di zoom in, di perbesar. Dia pertama kali datang ke meja nomor 54, di zoom, di perbesar. Didamping sama salah satu petugas restoran. Kursor, kursor. Ya, pada 16.17.40, Jay berdiri, meninggalkan meja nomor 54 menuju ke ruang koktel. Itu pada pukul sekitar 16.17.40. Dia ke ruang koktel, kemudian masuk ke kamera ruang koktel. Ini di kamera di ruang koktel, 16.18.01 di ruang koktel, pesan koktel 16.18.01. Kemudian, 16.19.40, terdakwa foto selfie dibantu sama petugas, salah satu petugas. Dengan menghadap ke arah meja 54, ke arah sekitaran situ. 19.40. Ya, jadi... Meja 54 di sini? Di sebelah sana, di belakangnya petugas yang pegang kamera. Jadi pintu ada dua... Yang pintu dia masuk itu arah yang meja. Ya, di sana. Kemudian 16.20.22. 16.20.22. Arah meja itu. 16.20.46. Tetap jalan. Kecilin. Ya, terus, 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 terus. Ya, itu... Jadi pada pukul 16.21, sudah berada di depan kasir. Jadi dari ruang koktel, itu ke arah kasir. Di zoom in, zoom in aja. Di zoom in. Di perbesar. Supaya... Pertama, pada saat... Pertama, pada saat... Ya, sih, kata di meninggalkan... Ruang koktel. Bukan, meninggalkan meja 54 setelah datang dan duduk. Kopi itu sudah datang belum? Belum. Belum. Lanjut. Gedein lagi, Pak Heri. Gedein. Iya. Iya. Jadi, terdakwa berada di depan meja kasir. Dan... Pembayaran... Di... Zoom. Dikeluarkan... Itunya, zoom. Ya, terus. Terus. Maju, maju. Maju, ya. Terus. Next. Jalankan. Iya. Iya. Terus. Geserin. Geserin. Iya. Stop. Nah, ya. Melakukan pembayaran. Coba di... Kecilin lagi. Kecilin lagi. Kecilin lagi. 16.21.38 Terdakwa... Pembayaran. Terdakwa... Duduk kembali di sofa. Dan duduk di ujung sofa. Iya. Itu terdakwannya tadi. Kemudian... Lanjut. Jalan. Jalanin. Oh, iya. Coba di-zoom. Di-zoom, Pak Herit. Terus. Jalanin, sambil di-jalani. Kasih kursor. 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 Iya. Itu dia. Itu kepalanya. Iya. Posisi tidak terhalangi oleh tanaman hias. Ketika dia duduk... Setelah dari pembayaran di kasir, duduk kembali ke meja nomor 54. Kelihatan oleh CCTV. Meskipun itu jauh. Lebih kurang 12 meter. Namun posisi tidak terhalangi oleh tanaman hias. Terlihat oleh CCTV. Itu. Duduk. Terus. Saya akan tayangkan kembali keterangan saksi ahli yang memperlihatkan keganjilan saat Jessica sedang seorang diri. Dari rekaman CCTV, ahli menunjukkan Jessica yang nampak berulang kali menoleh ke kanan dan ke kiri. Bahkan Jessica sempat tampak gelisah di dua titik yang berbeda. Di depan ruang koktel atau koktel bar dan di meja nomor 54. Kemudian 16.18.50 Tadi menoleh ke kanan. 16.18.39 16.18.50 menoleh ke belakang. Lebih tajam lagi. Tadi hanya ke kanan. Coba di zoom in. Tadi 16.18.39 menoleh ke kanan. 16.18.50 menoleh ke belakang. 16.19.40 Terdakwa foto selfie dibantu sama petugas, salah satu petugas. Terdakwa jalan. Terdakwa jalan dan menoleh kembali ke meja 54. Jadi ada gerakan menoleh ternyata tidak sekali. Ada beberapa kali itu menoleh kembali. 16.20.25 16.20.25 Dia berjalan terus jalan. Menoleh kembali. Menoleh kembali. Kalau terus jalan. Jalan. Menoleh kembali ke arah meja. Sampai 16 terus jalan. 16.20.46 Dia berhenti sejenak sambil menoleh. Memastikan ke arah meja itu. 16.20.46 Tetap jalan. Kecilin. Terus. 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 Dia kemudian menoleh kembali. Jadi ada beberapa kegiatan menoleh ke arah meja dia duduk. Di ruang koktil. Sambil berjalan itu tidak lurus berjalan itu tapi dia menoleh. Dan itu tidak sekali. Ya itu kepala menoleh ke kiri. Terus sambil jalan. Terlalu besar agak muncul ya. Terus jalanin. Menoleh ke kanan. Jalanin lagi. Menoleh ke kiri lagi. Tegengnya rambut. Sambil menoleh ke kiri. Menoleh ke kiri. Kita lihat lagi. Menoleh ke kanan. Terus lagi jalanin terus. Menoleh ke kiri lagi. Ada beberapa kegiatan menoleh ke kanan ke kiri. Tidak hanya sekali. Itu pada pukul 16.32.31. Coba lihat tengahnya tuh. Itu apa itu? Bawa koktil diletakkan di ujung. Di ujung yang jauh dari jangkauannya terdakwa. Yang tadi kopi di dekat terdakwa. Terus lanjut. Kemudian setelah mengajikan koktil. Petugas menata senterpist yang dudukan untuk menu kecil. Lihat terus. Digeser. Ditata penyajian. Dan stop. Dek lagi. Ketika pelayan selesai menyajikan koktil. Terdakwa mengambil gelas koktil yang ada tadi diletakkan di ujung. Itu terlihat. Ditarik. Terus jalan. Pada pukul 16.28.20. Terdakwa mengambil senterpist dudukan menu tadi yang di depan meja dibawa ke ujung meja. Oh sebentar ahli. Iya. Koktil itu diambil terdakwa ke arah. Ke tempat dia. Ke depan. Iya ke dekat dia. Di depan terdakwa sendiri. Kopi belum bergeser. Kopi masih. Kopi di dekat dia. Belum bergeser ke arah ujung. Petugas yang lain. Jalan terus. Jalan terus. Membawa koktil. Diletakkan di ujung meja yang sebelah jauh. Bukan di dekat terdakwa. Posisi berbeda. Nanti kita lihat dari kamera depan. Sudut pandang yang berbeda. Dan yang dilakukan oleh pelayan ini adalah menata tempat dudukan menu atau istilahnya di sana centerpiece berada di depan. Ketika pelayan selesai menyajikan koktil, terdakwa mengambil gelas koktil yang ada tadi diletakkan di ujung. Itu terlihat. Ditarik. Terus jalan. Pada pukul 16.28.20, terdakwa mengambil centerpiece dudukan menu tadi yang di depan meja dibawa ke ujung meja. Oh sebentar ahli. Iya. Koktil itu diambil terdakwa ke arah. Dibawa ke tempat dia. Ke depan. Iya, ke dekat dia. Di depan terdakwa sendiri. Di depan terdakwa. Kopi belum bergeser? Kopi masih, kopi di dekat dia. Belum bergeser ke arah ujung. Baik. 16.28.20, eh 16.28.20. Back-back. 16.28.20. Mundur, mundur, mundur. Terus ya, di zoom in. Iya, lagi. Saya jalankan. Kalau kita lihat, ya itu centerpiece yang dudukan menu yang putih yang dipakai tanda crosser itu hilang. Sebelum menggeser paperback, berdasarkan rekaman CCTV yang kita zoom in, mengambil centerpiece yang ditatakan tadi, dibawa ke ujung sini. Jadi terhalang, jadi menutupi yang di sini. Yang ini tadi, belum masih, jadi ini diambil centerpiece, letakkan di sini. Gelas kopi di mana? Masih di sini. Kemudian, di sini. CCTV kan ada di sini ya? Iya, itu kan bisa kita lihat. Iya. Oke, ulangi lagi. Sekarang si jajar dia, begitu lah. Iya, betul. Tapi bisa enggak terlihat di sana? Terlihat. Di CCTV terlihat. Iya. Coba di zoom. Iya, sebentar Pak. Itu pada pukul 16.28.40. Itu pada pukul 16.28.40, kita lihat, ya zoom lagi, terus ya stop, jalanin. Terus, iya, itu paperback bergeser. Oh. Iya. Sejajar. Yang satu tadi ya. Menjadi seperti yang di depan kita, bergeser, menutupi dari depan. Yang centerpiece ada di ujung sini. Menutupi gelas. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat, pakai kursor, please. Tidak ada, tidak ada apa-apa di situ. Itu tasnya. Tidak ada pergerakan piksel. Tidak ada pergerakan piksel. Maju. Maju terus. Itu ada pergerakan piksel, dimulai. Tangan, tangan lagi. Itu dua tangan. Tangan kiri dan tangan kanan. Terus. Maju lagi. Masih. Tangan kiri, tangan kanan. Terus, maju lagi. Tangan kiri, tangan kanan. Hilang. Memindahkan sesuatu ke atas meja. Itu. Tangan kiri tetap masih di atas tas. Itu. Iya. Terus, maju lagi. Iya. Maju. Kita lihat, tidak ada tangan kanannya. Maju terus. Pada pukul 16.30.55. Lanjut. 16.30.55. Terdakwa mengambil centerpiece yang di ujung meja dibawa ke depan. Yang tadi ada di ujung meja, yang centerpiece yang dudukan menu, tatakan menu kecil itu. 16.30.55. Kita lihat. Ada gerakan Membawa, mengambil centerpiece yang ada di ujung meja. Itu dibawa ke dekatnya. Kita lihat. Maju terus. Itu gerakan kepala terdakwa. Terus, maju lagi. Terus, terus. Ya, itu dia. Terus. Jalanin. Yang diambil adalah centerpiece. Korban Mirna dan Hani mendatangi meja 54. 17, 18, 12. Ya, itu. Tangan, gerakan tangan terdakwa. Sebelah kiri. Kedatangan korban Mirna dan Hani. Setelah itu, korban Mirna dan Hani duduk di sofa. Mirna duduk di tengah dan Hani di ujung sofa. Kita lihat itu. Mirna duduk di tengah sofa. Ya. Dan Hani duduk di ujung sofa. Jadi Mirna diapit oleh... Mirna diapit oleh Hani dan Jessica. Artinya di tengah-tengah Mirna ya? Di tengah-tengah korban Mirna. Kemudian 17, 18, 30. Mirna menggeser gelas ke depannya. Itu yang awal. Jadi kalau kita zoom. Sebentar, ahli. Iya. Itu sebelum digeser itu gelas. Apakah sudah ada nampak di situ sedotan? Kita lihat yang mulai sama-sama. Ya, itu ulangi back lagi supaya lebih jelas. Ya, ini dia maju. Dia duduk. Mirna duduk dan Hani duduk. Kita lihat sama-sama. Posisi gelas yang di ujung. Yang di posisi tadi terhalang sama paperback. Ya, itu ditarik ke depannya. Dan jalanin. Terus. Ya, ada. Let's stop. Ketika tangan kiri Mirna. Tangan kiri Mirna mengambil sesuatu di atas gelas. Sudah di atas gelas? Di atas gelas. Jadi sesuatu. Kita ulangi lagi. Jadi menurut rekaman CCTV. Posisi yang diambil itu adanya di dalam gelas. Ngambil pakai tangan kiri. Kita lihat sama-sama. Bukan diambil dari sedotan ya? Eh, dari tatakan. Bukan. Ada di itu. Kita lihat sama-sama itu. Posisi tangan itu ada di atas. Bukan di bawah. Tangan kiri bukan di bawah. Kalau misalnya sedotan di bawah, tangan kirinya di bawah. Ini posisi tangan kirinya ada di atas. Cuma lihat. Majuin Pak Herit. Geser. Ya, tangan kiri itu ya. Zoom out supaya lebih jelas lagi. Terlalu blur. Ya, maju. Bundur lagi, bundur lagi. Let's stop. Back. Back. Ya, back. Kita ulang lagi. Ya, maju. Kita lihat. Itu tangan kirinya. Kita lihat sama-sama. Nah, itu tangan kirinya bergerak. Yang tangan kirinya. Terus ya. Ya. Tangan kanan langsung di atas gelas itu. Jadi, tangan kirinya seperti mengambil sesuatu, dilanjutkan dengan cepat tangan kanannya. Tangan kanannya mengaduk kopi. Yang menurut analisa pergerakan piksel, sesuatu itu adalah tutup sedotan. Diambil dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan yang ini. Tidak ada gerakan memindahkan dari... Tidak ada. Kita lihat sama-sama tidak ada. Kalau kita lihat sama-sama tidak kelihatan. Tiba-tiba sedotan sudah di dalam gelas. Di dalam gelas yang mulia. Kita lihat posisi, karena posisi tangan ada di atas. Bukan di bawah. Kita lihat itu, itu tangan, tapak tangan kanan itu ada. Back lagi. Kita lihat. Gak apa-apa yang mulai, kita ulang lagi. Ya. Back lagi, back. Back. Terus sampai di awal. Ya, ini. Maju. Kita lihat. Maju. Ya, ditarik. Terus, kita lihat tangan kiri. Cepat sekali tangan kiri mengambil sesuatu, dilanjutkan dengan tangan kanan memegang sedotan di gelas. Itu, tangan kanan posisi di atas, bukan di bawah. Seperti ini. Posisi di atas. Lanjut. Ya. Ya. 17, 18, 47. 17, 18, 47. Maju. Ya, 47. Sambil kita lihat. Pada 17, 18, 47. Korban sambil membagang rambut, kemudian minum kopi melalui sedotan. Itu. Ya. Itu. Mundur. Apa? Zoom out. Zoom out, please. Zoom out. Ya, supaya jelas. Lihat waktunya. Waktunya. 17, 18, 47. Ketika korban minum kopi lewat sedotan. Mundur kembali, biar lebih jelas. Mundur kembali. Ya, kita lihat. Jadi kepala dibawa ke depan, ke arah kopi, ke arah gelas. Mundur, mundur. Agak munggu, ya. Ya. Mundur, mundur. Mundur terus. Mundur terus. Ya, kita lihat lagi. Ya. Terus maju. Ya. Sambil pengen rambut, kemudian dia minum. Ya. Ya. Itu kepalanya menunduk sedotan. Ya. Itu kepalanya kelihat. Itu mengarah ke gelas. 17, 18, 53. Korban menutup hidung dan mulut menggunakan telapak tangan kanan. 17, 18, 53. Kelihatan korban menutup. Itu kelihat. Ya. Di zoom. Ya. Itu menutup. Menutup. Mulut dan hidung pakai. Pakai tangan. Menoleh ke arah terdakwa. Sambil arahnya ke arah terdakwa menolehnya. Sambil setelah itu menggerakkan telapak tangannya di depan mulut dan hidung beberapa kali. Jadi dikirakan, ya. Dikibas-kibas mungkin bahasanya. Ya. Coba jangan dipotong-potong dulu kibas-kibasnya. Ya. Berapa lama dia coba? Coba loh. Itu. Ya. Maju her. Ya. Maju ya. Ya. Satu. Tuh. Ya. Itu kekirakannya yang seperti itu. Menggerakkan telapak tangan tadi. Ya. Bukan ini. Bukan sekali. Agak cepat. 17.18.56 Korban menggesek gelas 17.18.56 17.18.56 Mundur beberapa 4 detik. Ya. Ya. Mundur terus. Setelah dia mengibas tangan. Majuin. Setelah mengibas tangan. Ya. Ya terus. Ya terus. Ya. Kopi digeser sedikit ke arah J. Terdakwa Jessica. Setelah ini. Kemudian korban menggeser sedikit ke arah terdakwa. Setelah mengibaskan tangannya. Coba. Ya. Lagi. Tunjukkan. Ya itu. Ya. Coba. Mundur. Maju. Pas dia mengibas. Itu. Itu kopi. Ya. Pas itu. Ya. Enak ya. Terus. Maju maju. Maju terus. Ya itu. Itu kopi ke arah terdakwa. Kemudian. 17.19.04 Saksi Hani mengambil gelas dan mendekatkannya ke arah mulut dan hidung. 17.19.04 Ya mendekatkan gelas kopi tadi ke arah mulut dan hidung. Mendekatkan. Ya seperti itu. Coba. Mundur. Mendekatkan. Mundur. Terus maju kembali. Maju. Ya itu didekatkan ya. Cepat sekali mendekatkannya sebentar. Mundur lagi. Mundur lagi. Mundur. Terus maju lagi. Ya. Ya mendekatkan sepertinya. Menciumlah. Iya. Sambil membungkung saksi Hani ke sana. 17.20.28 17.20.28 Korban Mirna merebakkan tubuhnya ke belakang. Jadi sudah tidak sanggup. 17.20. 17.20.28 17.20.28 Kita lihat. Mundur. Mundur lagi. Mundur terus. Ya maju. Maju kita lihat. Detik-detik korban rebah. Ya. Ya. Jadi lehernya rebah ke belakang sofa. Itu pada pukul 17.20.28. Terus. Ya itu. Ada. Saya. Kita sama tim. Menganalisis lanjutan file-file yang masih ada. Disitu kita lihat. Terdakwa. Menggaruk paha sebelah kanan. Kenapa itu menggaruk? Karena posisi tangan bukan lurus. Tapi bengkok. Jari-jari. Coba kita lihat lagi. Back. Coba dipertegas. Ya. Seperti itu. Mundur lagi. Coba. Jangan diputus-putus. Coba. Dilanjutkan. Jangan. Dimundurin. Dimundurin. Mundur dulu. Mundur. Ya. Majukan. Terus. Ya. Itu hanya orang. Coba tenang ya. Tenang ya. Penonton. Halo. Penonton. Penonton sepertendang. Mari sama-sama kita perhatikan. Hasil kita diskusi sama tim dan juga dalam menganalisis selanjutan kita dapatkan ini. Jadi posisi terdakwa menggaruk paha sebelah kanan. Menggaruk paha sebelah kanan. Iya. Menggaruk paha sebelah kanan. Selain itu kejanggalan menurut saudara. Itu apakah kejanggalan? Kalau tidak ada apa-apa kenapa harus menggaruk? Dan itu membungkuk. Membungkuk. Iya. Kalau analisa saudara secara lengkap seperti apa itu? Kalau misalnya itu bukan sesuatu. Kalau misalnya tidak ada masalah apapun. Dan semuanya berjalan dengan baik. Tidak akan ada apa-apa untuk mengapain menggaruk. Kecuali kalau memang terdakwa ada yang gatel di sana. Penyakit di sana. Yang digaruk di sana. Karena itu jelas sekali menggaruk. Saudara bisa analisa tidak itu? Di sekitar gerakan tangan itu ada percak mungkin? Atau ada beberapa noda? Kita coba. Cuman ID-ID piksel yang ada di celana. Kita ambil sampel yang di sebelah kiri. Yang di depan atas sebelah kanan. Kita tidak bisa terlalu detail untuk mendapatkan ID color dari masing-masing piksel di sana. Karena ada distorsi. Kalau kita lihat itu ada sedikit distorsi. Persis yang digaruk ada distorsinya. Oke. Mohon dicatat majelis posisi posisi ini. Posisi di paha sebelah kanan atas.